Terima kasih Terima kasih Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui aspek efektif siswa saat proses pembelajaran Yang ketiga, guru menyiapkan rubrik penilaian efektif siswa Yang keempat, guru menyusun aspek yang harus dilaporkan Pada video ini, guru hanya mengobservasi aspek efektif siswa Menurut Esli, pada tahun 1956, ranah afektif atau sikap merupakan ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional Seperti perasaan, minat, sikap, dan kepatuhan terhadap moral Di dalamnya mencangkup penerimaan, sambutan, tata nilai, pengorganisasian, dan karakterisasi Dikutip berdasarkan L.W. Anderson pada tahun 1981 Aspek yang disusun oleh guru meliputi Yang pertama, siswa mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab Yang kedua, siswa mampu mengembalikan barang yang telah dipinjam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang keempat, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar dan tidak mudah putus asa Sangkah yang kelima, membatasi aspek yang harus dilakukan Agar observasi pembelajaran berjalan dengan efektif, pada video ini guru hanya mengamati aspek efektif siswa saja Langkah keenam, menjelaskan tema observasi Guru menjelaskan materi makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan Langkah ketujuh, membuat kesimpulan hasil observasi Kesimpulan hasil observasi pembelajaran ini adalah Yang pertama, siswa sudah mampu menentukan ciri-ciri khusus makhluk hidup Yang kedua, siswa sudah mampu menggolongkan makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan meskipun perlu pendampingan dari guru Yang ketiga, siswa sudah cukup baik dalam menentukan perkembang biarkan hewan dan tumbuhan Yang keempat, siswa sangat baik menjelaskan manfaat hewan atau tumbuhan Yang kelima, siswa kurang bisa menjelaskan pelestarian dengan langkah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!